Banda Pengawas Pemilu atau Pawaslu Provinsi Jampi menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dalam rangka pembentukan Patroli Cyber Pemilu 2024 pada Senin 27 November 2023 bertempat di sebuah hotel di Kota Jampi. Dalam rangka mewujudkan pemilu aman dan damai, perlu dilakukannya pengawasan dan pemantauan terhadap pemerintahan, penyiaran dan iklan pada masa kampanye Jelang Pemilu 2024. Berdasarkan hal tersebut, Banda Pengawas Pemilihan Umum atau Pawaslu Provinsi Jampi pada Senin 27 November hingga 28 November 2023 melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dalam rangka pembentukan Patroli Cyber Pemilu 2024. Dalam sosialisasi ini juga turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jampi, Dr. Randes Ariansyah, Kasubdit 5 Cyber di Treskrim Suspoda Jampi Kompol Agus Yusua, Ketua KPU Provinsi Jampi, Ketua KPID Provinsi Jampi, serta Kepala Lembaga Penyiaran yang ada di Jampi. Ketua Pawaslu Provinsi Jampi, Wayne Arifin mengatakan, Patroli Cyber ini merupakan tim yang dibentuk oleh Pawaslu yang terdiri dari Polda Jampi, Pemerintah Provinsi Jampi, dan KPID Jampi. Adapun fungsi dari tim tersebut, Wayne memaparkan ialah mengumpulkan informasi terkait dengan konten-konten di media sosial maupun online yang berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu maupun tindak pidana hukum. Patroli Cyber ini dibentuk oleh Pawaslu Provinsi Jampi yang nantinya terdiri dari paswamil dari Pawaslu, dari Polda, kemudian dari pemerintah provinsi, terutama dari Dinas Komunikasi dan Informasi, dan dari KPID. Tim ini berfungsi, yang pertama adalah mengunjukkan informasi terkait dengan konten-konten di media online atau media sosial yang itu berpotensi menjadi pelanggaran atau tindak pidana pemilu atau tindak pidana pemilu. Nah, jika itu informasi konten-konten ini adalah tindak pidana pemilu, maka itu akan kami teruskan berasal kelagak bulu untuk dilakukan proses penilaian pelanggaran tindak pemilu. Tapi kalau bukan menjadi tindak pidana pemilu, akan kita teruskan ke pihak terkait. Kalau pidana umum atau ITE ke Polda. Kalau administratif, sifatnya itu ke pihak Pemprov, dan kalau itu terkait dengan media elektronik, televisi dan radio. Nah, fungsinya itu pertama adalah ada dua fungsi. Pertama adalah fungsi untuk mengunjukkan informasi, yang kedua adalah fungsi melakukan perkajian terhadap informasi tersebut. Dalam kegiatan ini, juga turut dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dan penandatanganan surat keputusan bersama. Di antaranya, penandatanganan surat keputusan bersama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh Bawaslu dan Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu antara Bawaslu bersama KPID dan KPU Provinsi Jambi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi antar lembaga dalam pengawasan dan memantau pemberitaan penyiaran iklan pada masa sosialisasi peserta pemilu dan tahapan kampanye pemilu 2024, serta untuk meningkatkan partisipatif masyarakat untuk melaksanakan pengawasan terhadap konten-konten internet melalui komunitas dan kelompok masyarakat. selamat menikmati. selamat menikmati.